Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Eric Thohir, terbang ke Zurich, Swiss pada selasa malam untuk melobi Federasi Sepakbola Indonesia, FIFA, terkait posisi Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 2023. Eric mengaku berangkat ke Zurich atas instruksi Presiden Joko Widodo. Setibanya di markas besar FIFA itu, Eric akan mendengarkan terlebih dahulu pandangan FIFA terkait pembatalan pengundian laga atau drawing babak grup piala dunia U20 dan kemungkinan dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah turnamen tersebut. Sebelum bertolak ke Zurich, Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN ini meminta doa masyarakat Indonesia agar ada solusi yang sejalan dengan kepentingan kedua belah pihak. Karena ini kan eventnya FIFA, jadi tentu ya pasti kita harus mendengar pandangan dari FIFA terlebih dahulu dan seperti apa konsekuensinya. Nah disitulah baru mungkin kita bisa mulai berdiskusi, mencari ruang bagaimana penyelesaian yang terbaik. Sebelumnya, saat menggelar rapat kerja dengan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat, pada selasa siang, pelaksana tugas Menpora optimistis, FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Muhajir mengatakan pemerintah masih terus melakukan negosiasi untuk mencari solusi atas keikusertaan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20. Menurut Muhajir, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia ini, status tuan rumah Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 sangat penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Insya Allah, FIFA tidak akan memberikan penalti seperti yang diisu-isukan itu. Jadi untuk pembiciran awal ini, FIFA sangat memahami, bahkan FIFA sangat positif, artinya dalam arti berusaha untuk mencari jalan keluar, ada beberapa alternatif yang juga sedang diusulkan oleh FIFA dan nanti mungkin juga akan kita pertimbangkan. Posisi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 2023 dalam tanda tanya, usai FIFA membatalkan drawing di Bali pada 31 Maret mendatang. PSSI menyebut penolakan Gubernur Bali, Iwayan Koster, terhadap timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 sebagai alasan FIFA membatalkan drawing. Tim Liputan, CNN Indonesia